Salah satu tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, yakni Baradae, diketahui mempunyai keinginan sebelum dirinya duduk menjadi terdakwa dalam sidang. Pengacara Baradae, Roni Talapesi, menyebut kliennya itu sangat berkeinginan untuk bertemu dengan keluarganya. Hal ini karena hingga saat ini Baradae belum bertemu dengan keluarganya sejak kasus pembunuhan Brigadir J bergulir. Roni saat dihubungi pada Sabtu 10 September 2022 mengatakan pihaknya meminta kepada kepolisian agar kliennya itu bisa dipertemukan dengan orang tua untuk memuatkan mental dan juga memulihkan trauma. Meski begitu, Roni belum merinci kapan akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait permintaan kliennya itu. Saat ini Roni mengungkapkan pihaknya masih fokus untuk pemberkasan kliennya yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Baradae Richard Eliezer atau Baradae menjadi tersangka sekaligus saksi kunci dalam dugaan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambu. Baradae juga telah meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Selain Baradae, ternyata orang tua Baradae juga kini telah dievakuasi ke suatu tempat yang aman dari kampungnya di Manado, Sulawesi Utara. Mereka harus dipindahkan dalam rangka penjagaan. Namun Roni sendiri enggan membeberkan keberadaan orang tua Baradae karena untuk menjaga privasi. Apalagi orang tua kliennya itu kini telah berusia lanjut. Seperti diketahui, Brigadir J tewas akibat luka tembak di rumah Dinas Irjen Verdi Sambu, Kompleks Polri Durentiga, Jakarta pada 8 Juli 2022. Verdi Sambu merupakan dalang yang memerintahkan Baradae menembak Brigadir J. Kejadian penembakan itu disaksikan dan dibantu oleh Bripka RR dan Kuatma'ruf. Putri Chandrawati juga dinyatakan terlibat dalam kejadian pembunuhan berencana tersebut. Para tersangka dikenakan pasal pembunuhan berencana yakni pasal 340, subsidiar pasal 338, jungto pasal 55, jungto pasal 56 KUHP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!